Perang Rusia dan Ukraina telah terjadi, banyak korban yang melayang, gedung-gedung kebakaran, dan serangan demi serangan telah datang. Tapi sebenarnya kenapa ini semua terjadi? Mengapa Rusia menyerang Ukraina? Apa alasannya? Dan benarkah Perang Dunia Ketiga akan dimulai? Oke, sebenarnya untuk menghadapi isu ini, kita mesti lihat sejarahnya. Dan yang pasti, para ahli sudah berpendapat kalau konflik ini sebenarnya berpusat pada satu orang, yaitu Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dan inilah sejarahnya. Singkat cerita, tahun lalu, Putin erbitin sebuah tulisan. Yang intinya, dia bercerita bagaimana Rusia dan Ukraina itu menurutnya berasal dari kebudayaan yang sama. Jadi mereka itu ibarat saudara sebangsa. Apalagi dua negara ini pernah kegabung di negara super besar bernama Uni Soviet. Tapi dulu sehabis Perang Dunia Ketua, Uni Soviet itu ibarat raksaksa. Makanya negara-negara barat bikin geng militer raksaksa yang buat jadi penandingnya. Namanya adalah NATO. Nah, kedua raksaksa ini puluhan tahun Perang Dingin. Sampai akhirnya, pada tahun 1991, Uni Soviet pecah. Ia ada 15 negara bekas perpecahan Uni Soviet. Di antaranya, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Ukraina. Dan Putin melihat perpecahan ini sebagai bencana besar. Mimpi buruk dia semakin terwujud pas ngeliat negara-negara dekat Rusia seiring waktu ikut bergabung dengan NATO. Bagaimana dengan Ukraina sendiri? Udah banyak penduduk sana yang perlahan-lahan pengen mihak barat. Makanya waktu Presiden Ukraina ngejauh dari barat dan justru dekat sama Putin, rakyatnya justru pada kesel. Mereka demo besar dan ngelangserin sang pemimpin. Ujungnya, Rusia mengambil sebagian area Ukraina biar tetap bisa punya pengaruh di sana. Dari sinilah, hari-hari tidak berjalan tenang. Lima tahun kemudian, seseorang berlatar komedian berhasil mendapat kepercayaan menjadi Presiden Ukraina. Sejak itu juga ternyata situasi berbalik. Ukraina justru dekat lagi sama NATO. Yang perlu kita tahu NATO itu punya peraturan. Peraturannya seperti ini. Kalau satu anggota diserang, seluruh anggota lainnya akan ikut berperang. Makanya, lihat tetangga paling dekat malah main sama geng lawan, tentu Putin jadi nggak nyaman. Habis itu, benar saja. Rusia dalam tanda kutip nodongin senjatanya pada November 2021, dan menggerakkan 100 ribu lebih pasukannya ke perbatasan Rusia-Ukraina. Sambil Putin nuntut beberapa permintaan, diantaranya, NATO mesti narik pasukan dan senjatanya dari negara-negara dekat Rusia. NATO nggak boleh nambah lagi anggota baru. Kalau kayak gini, tinggi dunia pun ngasih peringatan, kalau Rusia bakal nyerang dalam hitungan hari. Dan sayangnya, kita semua tahu, prediksi itu akhirnya kenyataan. Pada tanggal 21 Februari 2022, Rusia mulai menyerang Ukraina. Dan malam itu pun, Putin mengakui dua daerah Ukraina sebagai negara merdeka, yaitu Lugansk dan Donetsk, dan gerakin tentaranya ke sana. Oke, jadi bagaimana kelanjutannya? Apakah akan jadi perang dunia ketiga? Dan kapan ini akan berakhir? Kita juga belum tahu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. dan sampai jumpa di video berikutnya.